Halo guys, jumpa lagi bareng gue, Harifigo, di channel gue, dan video kali ini gue akan bahas tentang yang sesuatu yang lebih universal, artinya ini keseluruhan tentang musik. Jadi di video kali ini gue akan share ke kalian gimana caranya kita bikin lagu sesimpel mungkin caranya, artinya ini adalah cara buat lagu yang paling gampang. Oke penasaran? Tonton terus sampai habis. Ya guys, seperti tadi yang udah gue bilang bahwa di video kali ini gue akan kasih cara bagaimana buat lagu dengan cara yang paling gampang gitu. Nah sebenernya ada tiga guys kalau menurut gue cara buat lagu itu. Pertama, kalian cari dan nadanya dulu, setelah itu kalian cari chord-nya, baru liriknya, itu cara pertama. Nah, cara kedua adalah liriknya dulu, kalian buat, setelah itu masukkan ke dalam nada, artinya kalian cari nadanya, setelah itu kalian cari chord-nya. Lalu yang ketiga adalah mulai dari chord-nya dulu, setelah itu kalian cari nadanya, setelah itu baru liriknya. Nah, dari ketiga itu, ketiga cara tersebut, yang menurut gue paling mudah adalah nomor tiga guys. Jadi kalian cari dulu chord-nya, setelah itu cari nadanya, baru belakangan cari liriknya. Nah, di video kali ini gue akan runut satu per satu langkahnya seperti apa dengan cara yang ketiga tadi guys. Oke, langsung aja yang pertama adalah, kalian harus tentukan dulu running-nya, artinya running chord-nya guys ya disini ya, atau progresi chord-nya. Jadi, progresi chord-nya atau running chord-nya yang menurut kalian paling gampang kalian mainin. Jadi, kalau bikin lagu, jangan pakai chord yang menurut kalian susah untuk dimainin, apalagi kalian baru tahu chord tersebut. Jangan dulu deh, mendingan pakai chord yang udah biasa kalian mainin aja. Dari chord yang paling simple kalian mainin, running-nya ya guys ya. Misalnya, contoh simple ya. Kita main dari C misalnya. Terus ini. Kita lari ke, kemana ya, misalnya ke F. Setelah itu larinya ke A minor misalnya. Setelah itu ke G. Nah, pasti ada yang nanya, bang, cara dapetin running chord kayak gitu, dimana caranya? Apakah cuma ngasal-ngasal aja biar enak, atau memang ada rumusnya? Ada rumusnya guys. Ada aturannya guys. Jadi, kalau running chord, untuk, tadi kan gue mainin C ya, C sama dengan Do itu seperti yang di bawah ini guys. Nah, jadi kalian tinggal otak-atik aja dari chord tersebut. Nggak harus urut ya, jadi boleh di otak-atik. Kalau awal-awal, gue bilang mendingan kalian 4 chord dulu deh. Kalian cari 4 chord dulu ya, menurut kalian enak buat dimainin. Baru, setelah itu masuk ke yang nomor 2. Yang nomor 2 adalah, latih ketukan atau birama. Jadi, jangan sampai ketukan atau biramanya itu nggak stabil guys. Jadi, misalnya kita main ya. Kita misalnya main dari C, G, A minor, dan F. Coba kita mainkan nada tersebut dengan birama 4 per 4. Misalnya, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Nah, itu yang gue masukkan dengan ketukan yang stabil. Artinya jangan sampai kayak gini guys. Nah, itu kayaknya seterah dia gitu. Kayaknya nggak stabil. Mustinya harus stabil terus. Kalau 4 per 4, ya 4 per 4 terus kayak gitu. Oke, sekarang yang nomor 3. Kalian harus latihan interval guys. Ya, kalian. Artinya tangan kalian dan suara kalian. Dan jangan sampai fals. Interval misalnya gue main dari C ya. Intervalnya kan Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, C, D, E, F, G, A, B, C. Udah pernah gue jelasin di tutorial Cara Main Melodi Cepet Jago. Gue udah pernah kasih disitu tentang scalingnya dari C. Artinya interval dari C. Jadi misalnya coba gue mainin ya. Misalnya kayak gini. Itu kan solomisasinya ya. Kalian mesti nyamain suara kalian sama suara gitar. Nah, jadi itu disamain guys suaranya kayak gitu. Jadi itu buat ngelatih interval kalian atau suara kalian biar nggak fals. Kalian nggak harus bagus nyanyinya. Tapi paling nggak nggak fals gitu. Kalau misalnya nyanyi fals kan orang bingung dengernya ini kok kayaknya nggak pas. Kayak gitu ya guys ya. Jadi latihlah interval. Lalu nomor 4. Kita setelah semua tadi udah kita lakukan dari nomor 1 sampai nomor 3. Yang keempat adalah masukkan feelingnya. Feeling dari lagu tersebut. Misalnya gue dilihatin interval nih. Gue dilihatin ketukan. Gue udah dapetin chordnya. Misalnya chordnya C F Am D Misalnya ya. Ini harus didapetin dulu feelingnya guys. Dan pastinya Nggak boleh fales Dan Nggak boleh Out of tempo Misalnya Aku cobain ya. Nah Itu contoh yang Artinya gue udah Tau intervalnya seperti apa Di lagu tersebut. Di chord tersebut. Soal misalnya Gue udah masukin ke dalam Pikiran gue Dan gue udah hatam Artinya seperti itu. Coba Pakai feeling kalian Kalian otak atik intervalnya Masukin ke dalam chordnya. Seperti itu guys. Gue coba dengan Lagu yang lain misalnya. Artinya Pakai nada yang lain. Yang simple coba misalnya ya. Na 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 Terima kasih telah menonton Contoh seperti itu Itu tadi benar-benar gue gak Enggak buat sebelumnya Jadi tadi tuh benar-benar Spontane guys, jadi benar-benar gue dapet Chordnya dan gue dapet intervalnya Terus gue gabungin dengan Feeling, jadi dapetlah seperti itu Lalu yang terakhir adalah Kasih lirik Jangan lupa kasih lirik Ya masa lagu cuma nanana-nana doang Jadi yang terakhir ya, kasih lirik Kalau bisa sih menurut gue yang sesuai dengan pengalaman kalian Atau mungkin yang sekarang Kalian lagi rasain, itu nanti akan lebih Nge-feel lagi lagunya Nah kayak gitu guys Oke guys, jadi sekian dulu video gue kali ini Mudah-mudahan kalian mengerti dan kalian paham Jangan lupa untuk komen di bawah Kalau kalian masih bingung tentang apa yang gue jelasin tadi Oke, dan jangan lupa juga Untuk di-share ke teman-teman kalian Sampai tahu teman-teman kalian butuh tutorial ini Lalu jangan lupa untuk di-like Dan subscribe, oke Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye